Kemenangan skuad Garuda yang sudah di depan mata kandas akibat keputusan kontroversial wasit asal Oman Ahmed Al-Ghafi yang tidak menghentikan pertarungan meski tambahan waktu 6 menit sudah terlewati. Dinas Bahrain pun akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi dua sama pada menit 99 lewat suntikan Mohamad Mahron. Mahron sebelumnya sudah mencetak gol di menit ke-15 namun gol Ragnar Orat Mangun pada menit 48 dan Rafael Frik pada menit 74 berhasil membawa Garuda berbalik unggul dengan skor 2-1. Keputusan Al-Ghafi membuat pemain tim pelatih serta ofisial tim protes. Wasit asal Oman tersebut kemudian mengeluarkan kartu merah kepada manajer timnas Indonesia Sumarci. Pesai pertandingan Sintahyong menyebut Ahmed Al-Ghafi memalukan. Selain itu Sintahyong juga mengultimatum AFC agar lebih memperhatikan keputusan wasit. Sintahyong juga mendegaskan bahwa kemarahan para pemainnya merupakan hal wajar karena keputusan wasit dianggap merugikan. Sepanjang pertandingan wasit Al-Ghafi juga dikritik karena banyak memberikan pelanggaran terhadap Indonesia. Tercatat setidaknya ada 27 pelanggaran yang dilakukan terhadap timnas dengan sebagian besar terjadi ketika pemain Bahrain terjatuh setelah bersaing dua fisik. Sedangkan Bahrain hanya dihukum 10 kali pelanggaran. Sepanjang karirnya menjadi pengadil lapangan total sudah ada 343 kartu kuning dan 10 kartu merah yang dikeluarkannya pada 114 pertandingan. Ahmed Al-Ghafi juga dianggap ringan tangan karena pernah mengeluarkan total 9 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam satu laga. Setelah satunya saat Al-Nasr berhadapan dengan Al-Ain di Liga Champion Asia pada 2023-2024. Pada Piala AFF 2014, silam Ahmed Al-Ghafi pernah menjadi sasaran amarah pendukung Singapura karena memberi penalti kontroversial untuk Malaysia. Karena penalti itu dikutip dari starts time, Malaysia bisa berbalik unggul dan lolos ke semipenal Piala AFF 2014. Dengan hasil ini Indonesia menempati posisi kelima dari enam tim dengan perolehan tiga poin. Selanjutnya Indonesia akan langsung terbang ke China untuk menjalani laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia Round 3.